antar Alter Ego berada penyanyi King e-sport ini adalah pertandingan bantuan untuk kedua tim mereka akan saling laku hantam di game yang terakhir ini karena mereka akan memperbutuhkan posisi runner-up dan juga pemuncak kelas main sementara dan kalau kita lihat dari udil juga rasi kali ini udah mulai bahu-bahu untuk membuat dari kratenya harus mundur bahkan dari rasinya kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan buff yang dimiliki oleh teman-teman dari King e-sport tapi ningo udah sekarang tuh maut kayak ini masih punya sumpuk ada belakang kalau dia nggak punya sumpuk dia bakal meninggoy sadar dari tangan seorang Benedetta dan sementara itu terlihat dari pergerakan dari seorang selo yang mencoba masuk kali ini seliboy sekarang tuh maut di area tengah nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan kita akan melihat selo top global tamu sekali ini apakah bisa memberikan kemampuan terbaiknya di game ketiga game pamungkas kita tapi kita lihat dari rupanya sudah harus ditumbangkan harus berdoa lagi untuk seorang popo kupanya jadi krait berdoa untuk Tuhan berikan aku anjingnya setia dan tidak mudah mati dan kalau kita lihat di area bawah el nginyo dia mencoba untuk mengganggu pergerakan-pergerakan dari area Benedetta perasinya kali ini dengan bonsimbol mencoba untuk dikejar oleh teman-teman dari King e-sportan udah sekarang tuh maut banget masih bisa selamat tentunya akhirnya dan di arah bottom line lato ada satu ball persebut didapatkan oleh pemain dari tim master e-go akhirnya dan bahkan dari sini janggolnya menengahkan falsa ekonomi yang terlalu besar diberikan dan mendapatkan satu poin dari seorang pai di arah poplin kalau kita lihat-lihat pergerakan dari alter ego e-sport kali ini ditumbangkan yang seorang pai itu membuat King bermain dengan komunikasi yang sangat-sangat ciamik dan juga baik sedangkan dari perpaduan jungler Kedot yang coba untuk masuk karya pertahanan milik seorang udil masih bisa ditahan begitu saja dan Kedot ternyata jungler gila Cyclops jungle coy agak sedikit tercengang saya ya di untuk kali ini melihat permainan dari tim King e-sport tapi berani seperti ini adalah salah satu hal yang bagus banget kalau menurut saya pribadi dan bahkan Tartal diamankan oleh Shelly boy dan miracle boy tanpa ada kontes sama sekali oleh para pemain dari tim King e-sport betul tapi di light game sakit banget itu Kedot asli sakit banget itu gila bener bener-bener banget kalau kita lihat dari sekarang udil udah mulai dia jektor kadang-kadang buset Kedotnya bisa menanggil aku anak kecil paman hahaha langsung saja diberikan begitu saja damage yang kepada seorang udil dan bahkan Shelly boy dikejar sama seorang draken masih ada satu buah naik-naik dari pemain dari tim King e-sport memaksakan mendapatkan satu buah para pemain dari tim al-terigo masih berhasil berbeda terlebih dahulu tapi lihat papai-pai-pai-pai-pai harus ditubah oleh sarang Kedot dan kita lihat udil ya hari ini mencoba untuk mencari sarang Kedot tapi terlalu upset percaya di luar Udil kayak ini terasa buah versi-nya Ejector juga dikeluarkan seloh bahu-bahu dan mendapatkan satu poin lagi untuk tim King e-sport setiga menit berjalan bukan Alter Ego baru berapakah satu poin sedangkan King e-sport sudah mendapatkan enam poin gila King e-sport gua suka banget draftnya sumpah nggak tahu kenapa karena ini bener-bener membuktikan kalau permainan itu nggak harus selamanya Assassin atau segala macam ya kan betul bukan sebarang betul logi bahkan bener-bener kalau kita lihat dalam tanda kutip ini tidak meta dengan yang sekarang tapi ternyata mereka membuat meta baru dengan adanya Kedot Cyclops jungler dan ini membuat Alter Ego seperti kelimpungan juga di area early-nya Oke tapi lihat rahasia udah memberikan informasi bakal ada teroran di sana didapatkan satu poin tambahan jauh terlihat dengan cukup jelas langsung ditumpangkan begitu saja dan Kedot masih coba untuk jungler terlebih dahulu karena disini kenapa enak kalau pakai apa Cyclops cepet tapi tetapi retribusi yang berhasil diamankan seliboy harusnya harusnya dapet seliboy tapi kita lihat belum ada informasi berikutnya kita belum melihat dari Kedot apakah dia yang dapat dari sebuah portal buffet tapi kita lihat depan obloy dikeluarkan by of dragon juga seharusnya banyak sekali kalau kembinnya data nggak bisa selamat tapi kita lihat eh oh dibalikan keadaan di kali ini dikali ini berjalan seorang bubuk tapi bubuk masih selamat Kedot di belakang sana enggak ada bisa menyentuh Tapa long-doh menuju ke arah soalnya seliboynya beri kamu harus tumpang langgan play dan topsek lihat jangan panggil aku anak kecil Paman tapi Kedot sepertinya mendapatkan purple buff-nya dan langsung aja objektif karya turtle yang pertama untuk teman-teman King e-sports emang bentuknya anak kecil bermata dua berjalan lucu tapi ternyata damagenya mengerikan betul kecil-kecil cabai rawit ini kecil-kecil cabai rawit makanya pasti habis kecil itu dia biasa ngomong jangan panggil aku anak kecil Paman hahaha tapi kita lihat dari arah atas sana selo dan juga Pai saling berjibah aku dan selo yodo dapat setengah darahnya tapi dengan infarto kali ini dia biarnya bawahnya si lagi-lagi Kedot mendapatkan satu poin ke arah seorang rahasi eh eh kali ini Kedot bakal coba untuk mau dapet disambil tapi ternyata selo kali ini harus bertukar nyawa satu-satu-satu di lebar begitu saja sama orang-orang itu bersuka dan sasabung ditapetkan oleh seorang Kedot retribusinya diambil kembali Kedot kembali mengamankan part pop-up ditukar ditukar dan malah selipoy kali ini yang tersungkur tak berdaya gila gila-gila dengan Cyclops yang berada sebagai jungler kali ini bener-bener merepotkan bener-bener menyiksa dari permainan alter ego isport dan kita lihat dari area atasnya objektif coba untuk diamankan tapi sementara itu pertukaran dengan purple buff sama-sama diambil bener-bener mirror yang cukup baik dari kedua tim terjaga kali ini bisa kita lihat pergerakan dari shaliboy kalau bisa terjaga itu mungkin tidak menjadi bahwa dosa shaliboy miracle boy wuuh itu lebar begitu saja rasti menjadi pilihan masih ada flikir ke arah belakang buku masih melebih udill langsung hilang tapi ternyata bcoba untuk membalikkan keadaan dikensel pairan rest dari seorang rasi terkensel begitu saja bebas banget pengelekan dari seorang Kedot udill pun tak bisa mendekat apa yang terjadi di sini topo gelapkan oleh seorang raken di arah bottomland gila 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 klikernya jektor ke belakang mencoba nungguan satu kepal ayo harus coba ditambah agar udillnya berdiri depan kami baru dikeluarkan tapi kita lihat udillnya harus tumpah jatuh di menitnya itu enam what a play dari king e-sports jatuh lagi untuk seorang gedot yang digangguh pergerakannya benar-benar anak kecil yang luar biasa bermata dua cukup mengganas di arah manit yang kena stiker-stiker dikeluarkan seperti leo murphy tas 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 tukornet tas 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 bungkornet tapi kita lihat juga dari temen-temen dari king e-sports langsung aja objektif karena purple buff milik seorang shelly boy bener-bener boi tapi juga turtle tentunya akan diamankan oleh king e-sports bener-bener objektif yang luar biasa pertaduan kreis dan juga bubu popo kupa dan jawat yang berada di garis tengah ini ternyata sangat-sangat efektif Oji iya bukan efektif banget tapi kalau misalnya kalau bisa gua bilang ya ini kalau misalnya bubu ngelempar ke arah belakang digigit magic keluar damagenya berat banget kalau Nino jadi pilihan masih ada senfuh tapi liat start of lockdownnya udah dikeluarin tertangkap ternyata tidak bagus tapi ternyata pelan otop cek yang dikeluarkan kayaknya terlalu sakit damagenya anak kecil satu ini diadabat temen untung benar tidak bisa didekati oleh siapapun gila-gila gila-gila mantas dia benclaw iya biar nggak bisa masuk ke dalam bener banget wuuh selo 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 kali ini memberikan space ada genoti belakang dan bakat papa-papa Hai masih ada Flickr kali ini se-se-se-se-lo selo tapi kita lihat di area media udah bisa dihancurkan oleh temen-temen dari geng esports sedangkan belum ada Lord tapi mereka merambas masuk ada yang sebuah stopover first karo seorang dari benedetanya dilihat dari kaitnya masih bisa mundur karena belakang sendirian disana seorang Udil nggak bisa selamat di ojam-ojam Pai 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 bersama Udil pun tak bisa berdaya kali ini dia cuma misalnya terdiam diri di pojokan damage yang diberikan terlalu besar dari tim King Iswat bakar berdekati seorang kedot pun tak mampu untuk para pemain dari tim Kalterigo Iswat bener banget kejar tak aku kau ku tangkap kalau kata kedot ya tapi sentara itu kedot yang udah level 13 udah 10-08 berbanding tiga level tapi kita lihat dari World of Dragon dikeluarkan dari temen-temen El Nino kali mendapatkan satu orang BD data Dragon nggak bisa selamat di area bawah shut down diamankan oleh para pemain dari tim Kalterigo Iswat membuas tidaknya menaikkan gol mereka dan ini berbanding cukup jauh hampir sekitar berharap milan ribu eh berapa ya tiga dua dua enam berapa ya ketama-tama-tama lu kayaknya sejago kalau hitung-hitungan ngawah gara-gara pilek nih iya bener tapi Lord yang pertama semua yang hadir ada as-tabu-fork dikeluarkan oleh seorang bubuk kali belum bisa mendapatkan siapa-siapa apa yang ditunggu angin pertama kali Legendary meanwhile disana menjadi Bapak Lord yang terhormat free untuk King Iswat King Iswat draft yang luar biasa bagus ternyata disini dengan keunikan dari seorang Cadet berada di arah janggo betul sekali dari teman-teman King Iswat los objektif dan lote diamankan sedangkan di area bawah kali ini dari Shelly Boy dan juga El Nino seperti yang mencoba untuk mengejar soal Dragon tapi belum masih bisa dan mereka melakukan set up kembali dengan adanya bubu dengan adanya kret lagi dan lagi mereka bener-bener bahu-bahu yang sangat-sangat kombo-bombo dengan bagus sekali oke El Nino di arah Basemland dia masih coba untuk nge-push dan bakal menghilang begitu saja bakal ada tim Vesely Boy menuju ke arah belakang ada Rashi mencoba untuk menangkap tapi ternyata El Nino diberuntungkan oleh top-andap Lord terkeluarkan Rashi selanan diri kayaknya bisa diteketin dan bakar Rashi harus tumpang ketika ada Bapak Lord yang terhormat betul sekali di arah mid-yard dari Lord sudah mulai hadir tapi selo kali ini mencoba untuk membuat Buya pikiran dari teman-teman dari akhir-akhir kali ya dibalikkan keadaan CCC lo ketika diserang pengisian mudah tak menunjukkan satu buah besok baku akankah menjadi poin untuk kegis martini pencana tapi kita lihat legendari diamankan gila 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 di game yang ketiga ini bener-bener King e-sport menunjukkan tajinya menunjukkan kualitas permainan yang sangat-sangat unpredictable dan itu membuat tim alter ego seperti kelimpungan di game